si lagu mati ya teman-teman bisa melakukan ini pengecekan yang lain-lain atau ganti si ka nya dengan prosedur yang ada teman-temannya jadi enggak enggak seapa ya enggak segampang itu kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ada ada kedatangan speaker aktif polytron 468 ya sini kerusakannya ya hidup mati nah ini kerusakannya dia sering mati kasih lagu nah mati ya jadi diperlu mati nah hidup hidup lagi dipukul-pukul mati suaranya juga agak-agak kasar gitu sebenernya nggak mulus kita langsung ke service oke teman-teman teman-teman siang kan selamat menikmati oke teman-teman kita lanjut kita langsung ke pemeriksaannya jadi saya pernah menemukan kasus saya pernah menemukan kasus ini di kasus sebelumnya saya kerusakannya juga sama langkah pertama yang kita lakukan itu teman-teman ntar dulu ya saya mau ini saya takutnya ntar tegangan 400 polnya belum belum dipakai misalnya kan habis dia gak bisa hidup gak kepakai artinya habis ya aman oke habis nah kalau di kasus tadi itu kalau kita getok-getok atau kita pukul-pukul baru dia hidup kita lakukan pemeriksaan dengan mencari keretakan biasa itu disebabkan karena keretakan nah disini teman-teman setelah saya periksa ya ternyata memang bener terjadi keretakan di di tegangan masuk ke terapunya ini tegang ini inti ya nah ini kelihatan sekali gak kelihatan gak mau jelas ya nah itu ini retak sekali dan kemungkinan besarnya penyebabnya adalah ini tapi nanti kita akan sekalian ganti ICKA nya juga karena nanti takutnya kita cari aman aja ya karena keseringan juga ICKA itu untuk masalah tegang mati hidup-mati hidup ini yang berhubungan yaitu KA nya oke kita langsung aja ini eksek kita langsung eksekusi aja mantep kita teman-teman cari dulu mana kira-kira yang selain ini retak ya sama sama juga ini kita lihat kondisi kondisi komponen ya jadi teman-teman kalau kalau jadi informasi teman-teman kalau kita memperbaiki suatu barang yang itu kita pertama cek dulu kondisi komponennya baru kita melakukan pemeriksaan ukur salat tegangan dan lain-lainnya sini kita ini dulu mantap mantap selamat menikmati Sekalian teman-teman ya Jangan lupa Baru diterapu ini Di sodara ulang aja Walaupun dia bagus Nah ini kelihatannya sekali Kalau ininya Mantah banget Nanti di video yang lain teman-teman Saya akan jelaskan gimana Cara kerja dari Power Supply SMPs ini Jadi teman-teman yang baru Hadir di channel ini Silahkan teman-teman subscribe dulu Sambil kita service-service Tapi ini bagus Tapi ini bagus Kerusakannya ini Tidak terlalu sulit Di servisan kali ini Mungkin reseki ya Resekinya Alhamdulillah mungkin Reseki bagus Kita mencari aman aja Teman-teman cari aman Kita seder ulang ini Teman-teman hati-hati Di transistornya ini Jangan sampai Konslet ya Periksa lagi Saudara teman-teman Cari aman disini Kita gak ganti Karena ini memang Dia gak rusak Karena kerusakan itu Pix banget Itu karena Karena dia Apa ya Karena dia retak ini Saya mau ganti Ini aja deh Saya mau ganti Ini Ini dia Saya mau ganti ini Sekalian Ganti Ini Mana dia Ini Yang kayak transistor Ini Yang Fokus Fokus Yang kayak transistor ini Yang deket dengan Opta-couplernya Kita ganti aja Ya walaupun Walaupun Emang gak rusak Sebenernya Tapi Saya ganti aja Untuk tutorial service Yang lainnya Anda bisa lihatnya Di Tepah-couplernya 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 udah ganti pakai yang baru jadi teman-teman penggantian nih bukan bukan enggak ada maksudnya teman-teman yang lain pasti tahu nih teman-teman teknisi yang lain pasti tahu dia apa maksud semua ini selain cari aman ya tapi kalau proses cari aman aja biar enggak berjadok ini kita nih yang baru ya isi yang baru nih isi yang baru udah suhur jangan sampai terbalik teman-temannya nah disinilah fungsinya kita menghapal simbol simbol bagi teman-teman yang pemula yang mau belajar service teman-teman hapalin simbol-simbol komponen biar nanti teman-teman eh enggak biar cepet gitu biar tahu ya bisa gimana jadi kalau temen-temen tanya saya itu rusak apa enggak sebenarnya itu enggak rusak sebenarnya oke jadi teman-teman kalau teman-teman tanya saya itu ya itu dia rusak penggantian itu enggak rusak sebenarnya Oke mantep Woi kok cepat sekali ya itu masih Taduh mantap Oh ini belum pas ini kita cari mencurigakan mencurigakan ya yang teman-teman saudara ulang yang kiranya mau retak kelihatannya mau retak-retak itu mentah-mentah kelihatannya oke oke udah ya udah oke selanjutnya masih segel loh teman-teman di barang ini masih segelan jadi kerusakannya cuma retak aja tapi sadanya kalau tidak ada yang retak teman-temannya kalau tidak ada yang retak ya teman-teman bisa melakukan ini pengecekan yang lain-lain atau ganti sih kanya dengan prosedur yang ada teman-temannya jadi enggak enggak se-apa ya enggak se-enggak segampang itu kita bilang ganti ini ganti itu tetap harus ada prosedurnya tetap saya prosedur dengan mengukur salat kerja oke sekarang kita tes sekarang kita mau tes ya ini kembung kayaknya tapi ini enggak kembung ya ini cuman dia apa ya eh kemasannya aja tapi kalau temen-temen congkel pakai cutter ini dia enggak apa-apa jadi temen-temen jangan jangan kira ini dia kembung bukannya kita minggirkan ini dulu ya kita pinggirkan 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 dulu pinggirkan dulu Oke kita pasang kita langsung tes biar ada laporan cuy Är hai 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 laporan saya cari bisnisnya tanpa melakukan pengukuran apa-apa ya tanpa ngukur ngukur banyak-banyak ngukur sana-sini bukan kayak kembung tapi bukan kembungin kalau teman-teman menemukan itu kalau nggak percaya ya coba aja pakai cutter congkel teman-teman yang baru gabung di channel ini temen-temen silahkan subscribe channel ini supaya makin yang punya channel juga makin rajin bikin videonya semoga informasi ini bermanfaat teman-teman buat teman-teman semua ya yang apalagi yang teman-teman yang baru belajar ini nyentuk punggula ya teman-teman kalau yang perlu mungkin udah udah hafal banget roll-shoting kayak gini eh goyang kerajaan udah bisa ya sekarang udah normal oke mantap enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati